Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nadia Rezani dengan NIM 2110303020 Saya dari Stikas Muhammadiyah Cirebon dengan absen 20 Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Periode pengusulan Pancasila yaitu perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 BPUPKI ini dibentuk oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang Nah, pada bab ini kita akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia untuk tujuannya itu adalah agar dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim order baru Nah, BPUPKI ini dilantik oleh Legend Kumakichi Harada Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945 sehari setelahnya dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan cawan dasar negara Siapa saja kah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin Insinyur Soekarno Ki Bagus Hadi Kusumo Mr. Supomo Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pengusul calon dasar negara ini adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945 pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia internasionalisme atau perikemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan setelah pidato Soekarno sidang penerima usulan menama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno kemudian dibentuk panitia kecil itu 8 orang itu ada Ki Bagus Hadi Kusumo Ki Haji Wahid Hashim Muhammadiyah Yamin sama Sutarjo lalu A.A. Marimis Oto Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara kemudian sidang pertama BPUPKI itu diberhentikan untuk sementara lalu yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila nah BPUPKI atau sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal yaitu naskah pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piyagam Jakarta selanjutnya ada esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu alasan filosofis berdiri suatu negara terus setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila lalu Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama budaya dan istiadat pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa karena hal-hal berikut itu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rajin tertentu melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati